Ternyata Satrio Peninggit menjadi sosok yang berarti dan berharga di hadapan para leluhur Nusantara Karena dari Satrio Peninggit lah yang akan menjadi alat, akan menjadi perantara untuk perubahan zaman di Nusantara Untuk menyatukan kembali segala selok belok Nusantara Karena Satrio Peninggit lah dia adalah sosok yang kental terhadap leluhurnya Dan ternyata Kiai Sapu Jagad dan Kiai Wedus Gembel sudah memberi sapaan menyapa Satrio Peninggit ketika Satrio Peninggit ini masih remaja Dan Kiai Wedus Gembel serta Kiai Sapu Jagad menyapa Satrio Peninggit ini dari jarak jauh Untuk mengantisipasi supaya Satrio Peninggit tidak takut dan tidak kaget dengan kehadirannya dengan melihat sosoknya Karena perlu diketahui sesuai dengan legendanya Sosok seorang Kiai Wedus Gembel dan Kiai Sapu Jagad ini memiliki ukuran hampir sama dengan gunung Merapi itu sendiri Jadi di waktu remaja Satrio Peninggit ini sudah pernah melihat sosok Kiai Sapu Jagad dan sosok Kiai Wedus Gembel Dan tidak semua orang bisa ditemui oleh Kiai Wedus Gembel dan Kiai Sapu Jagad ini Hanya sosok tertentu dan Satrio Peninggit ini memang disengaja diperlihatkan wujud dari Kiai Sapu Jagad dan Kiai Wedus Gembel Dikarenakan Kiai Sapu Jagad dan Kiai Sapu Jagad dan Kiai Wedus Gembel sangat gembira dan sangat senang dengan kehadiran sosok Satrio Peninggit Karena Satrio Peninggit inilah yang akan menjadi pintu gerbang terbukanya zaman baru zaman keemasan Nusantara di masa depan kelak Karena semuanya sudah digariskan oleh sang kuasa Dan ternyata Kiai Sapu Jagad dan Kiai Wedus Gembel ini juga mengikuti langkah Satrio Peninggit Dimana Kiai Sapu Jagad dan Kiai Wedus Gembel ini adalah dua sosok leluhur di Nusantara yang memiliki tugas di gunung Merapi Dimana Kiai Wedus Gembel memiliki tugas untuk mengendalikan awan panas dari kawah Merapi Dan sekaligus untuk memberi simbolis kepada masyarakat sekitar gunung Merapi Sedangkan Kiai Wedus Gembel memiliki tugas untuk mengarahkan keluarnya lahar panas bumi dari kawah Merapi Jadi Kiai Wedus Gembel dan Kiai Sapu Jagad memiliki tugasnya masing-masing Tetapi dua sosok ini memang berdampingan dan berada di gunung Merapi Dan ternyata Satrio Peninggit ini juga disayangi dan dicintai oleh leluhur-leluhur di Nusantara Satrio Peninggit ini juga dilindungi oleh para leluhur Nusantara Satrio Peninggit menjadi sosok yang berharga dan penting Dikarenakan tugas dan tujuan hidup dia Dikarenakan takdir dialah Yang harus membawa dia, yang harus menyeret dia menjadi sosok yang penting dan berharga Tanpa ratu adil, tanpa Satrio Peninggit Semuanya akan sia-sia Karena kalau semuanya terjadi Kalau semuanya sudah benar-benar terjadi Siapa yang mau menjadi raja Siapa yang mau menjadi pemimpin Siapa yang akan menemani Sabdo Palo Noyo Genggong Siapa yang akan Mengarahkan Atau siapa yang akan Menyatukan sedulur 4-5 pancer yang dimiliki Sang Ratu Adil itu, kalau bukan Ratu Adil sendiri Siapa yang akan Memberi kejayaan kepada Nusantara Kalau bukan Ratu Adil itu sendiri Bila mana sampai Ratu Adil tiada Itu akan menjadi bencana besar Karena Ratu Adil menjadi sosok yang penting dan berharga Bagi tanah air Indonesia Supaya Dari sosok itulah Indonesia Menjadi negara yang keemasan Menjadi negara yang damai Tanpa sosok Ratu Adil Tanpa sosok Satrio Peninggit Semuanya akan terasa hambar Sekian informasi dari saya Terima kasih sudah menonton video ini Sampai habis Jangan lupa buat selalu subscribe dan like video ini Serta nyalakan notifikasi loncengnya Supaya kalian mendapatkan video terbaru Dari channel ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini